Intro Kita akan memperlihatkan bagaimana sejatinya keris digunakan pada zaman awli Keris yang kita gunakan, yang pertama ini adalah sebuah keris buatan baru Dengan dapur carubuk dengan nama keris nogosiluman dan yang ini Ini keris brojol dengan pamornya kulit semongkok dari zaman PB4 Keris seperti ini adalah senjata yang sangat umum digunakan apabila senjata lain sudah tidak bisa digunakan Seperti tadi skenario yang kita sudah tunjukkan Apabila pedang sudah terlempar dan kemudian orang sudah dibisahkan dari tembaknya Maka yang digunakan adalah keris Salah satu tujuan penggunaan keris adalah untuk ketemuran jirak pendek Dan keris ini dibuat dengan ujung yang tajam seperti sisi yang tajam juga Ujung yang tajam digunakan untuk menusuk Penggunaan keris ini sendiri sangat fleksibel Berlawanan dengan apa yang orang pikir keris sebagai senjata goib Keris sebetulnya adalah sebuah senjata yang sangat fleksibel Karena dia sangat ringan untuk dimainkan di tangan Kemudian dia memiliki titik keseimbangan yang sangat baik Tidak terlalu jauh dari gagangnya Keris ini memiliki beberapa bagian yang berfungsi untuk pertempuran Di antaranya adalah jelas dia memiliki ujung rusuk untuk menusuk Kemudian dia memiliki sisi yang tajam seperti ini Ini contohnya keris lurus Kemudian ini keris luk Tujuan luk selain untuk estetika Salah satunya adalah untuk menimbulkan kerusakan pada tubuh manusia Kemudian ada bagian gandik Gandik itu adalah tujuannya untuk pegangan jempol Seperti ini Dan kemudian juga ada buntut ceca Di bagian belakang Seperti bisa dilihat Buntut ceca ini menindungi sebagian tangan disini Tujuannya adalah ketika sebuah bilah musuh datang kesini Dia tidak akan langsung mengenai tangan kita Akan tetapi mengenai bagian buntut ceca Seperti kita akan cenderang Buntut ceca akan menahan Bagian bilah musuh yang semestinya mengenai tangan Namun tidak mengenai karena ada buntut ceca Sehingga bilah musuh bisa terlempar Sedangkan apabila buntut ceca ada Ini pericikan Ini juga bisa digunakan untuk menangkap Ini digunakan untuk menangkap Bilah musuh Kemudian bisa diputar seperti ini Untuk kemudian Menangkap tangan musuh Ini ditangkap di bagian sini ya Kemudian diputar seperti ini Kemudian nangang musuh diambil Jadi Keris sendiri adalah senjata yang murni dibuat untuk pertempuran Karena panjangnya Lebih panjang daripada golok untuk berkebun Namun juga tidak terlalu pendek Untuk menangkis senjata-senjata yang lebih besar Seperti misalnya tombak Atau pedang Sehingga Keris sebetulnya adalah Salah satu senjata yang sangat ideal untuk pertempuran Dan dikenal di Asia Tenggara Keris adalah Salah satu senjata yang paling mutahir Dalam penemuannya adalah pembuatannya Sebagai senjata tusuk dan senjata personal Di wisatara